Saudara, Puskesmas Dungingi Kota Gorontalo kembali melakukan vaksinasi kepada guru SD, SMP, dan SMA serta SLB pada kami siang. Vaksinasi kepada guru dilakukan karena menjadi salah satu prioritas pemerintah untuk persiapan pembukaan sekolah pada bulan Juli mendatang. Memasuki tahun ajaran baru, penyuntikan vaksin kepada guru terus dikebut oleh petugas kesehatan di wilayah Kota Gorontalo, salah satunya di Puskesmas Dungingi Kota Gorontalo. Sejak Kamis pagi, Puskesmas Dungingi Kota Gorontalo memvaksinasi puluhan guru baik guru SD, SMP, SMA, dan SLB. Puluhan guru yang divaksinasi ini merupakan vaksinasi dosis pertama dan vaksinasi dosis kedua. Vaksinasi kepada guru dilakukan karena menjadi salah satu prioritas pemerintah jelang pembukaan sekolah pada bulan Juli mendatang. Kepala Puskesmas Dungingi Kota Gorontalo, Meri Buahati mengatakan hingga saat ini capaian vaksinasi kepada guru di wilayah Kecamatan Dungingi sudah mencapai 80 persen, yang terdiri dari guru SD, SMP, SMA, serta SLB. Untuk vaksinasi guru itu sudah kami laksanakan sejak bulan Maret, karena untuk vaksinasi guru adalah prioritas dari pemerintah. Apalagi ini untuk tahun ajaran baru sudah mulai murid-murid masuk tatap muka ya. Jadi dari SD 11 SD di wilayah Puskesmas Dungingi, kemudian SMP ada 3, SMA ada 2, Alhamdulillah kita sudah mencapai target 80 persen. Untuk vaksinasi hari ini, guru-guru dari SLB sekitar 70 guru yang sedang dalam proses screening. Meski sudah mencapai 80 persen, namun Puskesmas Dungingi akan terus melakukan vaksinasi kepada guru hingga bulan Desember mendatang. Selain guru, Puskesmas Dungingi juga melayani vaksinasi kepada masyarakat umum lainnya.